Di depan gue udah ada mobil Xpander 2019 Mobil Xpander 2019 ini adalah customer Dari toko kuantum yang ada di balik papan nih guys Gue pengen tanya-tanya langsung aja kita panggil ownernya Om Perry Om kita pasang mix sebentar Nah Om Perry selamat siang nih Om Om mobil ini tahun 2019 Om udah pake berapa lama nih Om? 3 tahun Berarti nih mobil 3 tahun pas banget ya 2022 sekarang ya Dari baru nih Om gimana sih pake Xpander rasanya nih Om? Kalau dipake Xpander Kalau menurut saya pemakai enak lah Jadi dari suspensinya Untuk ruangan dalam Untuk buat keluarga Itu lebih luas Artinya kita bawa barang-barang bagasi-bagasi Untuk ruangannya lebih 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 lega ya Lebih lega Nah Paling jauh Om ini kemana nih bawa mobil ini Om? Kalau paling jauh itu kemarin kita tahun 2022 2022? Tahun ini? Januari Januari ya? Januari 2022 kita perjalanan dari Balikpapan, Surabaya Surabaya Wah jauh juga Surabaya, Banyuwangi Banyuwangi, Balikpapan Eh, Bali Bali? Dan itu Kesana, balik lagi kesini Balik lagi Gak ditoying ya? Gak ditoying Wah Itu jauh guys Dan untuk om sendiri ini Salah satu anggota dari Xmox Balikpapan Om ya Dari topinya udah keliatan Dan stiker-stiker di bawah belinya nih Udah nandain banget anak komunitas dari Xpander Namanya Xmox nih Kalau untuk di Balikpapan Jalan-jalan jauh tuh Castle Oh Castle Paling jauh udah itu Paling jauh tuh ya om ya? Sementara ini ya Sementara ini? Sementara ini Wah Kedepannya ada target nih om Mau kemana naik mobil ini? Kalau ngikutin kita Ya Semoga boleh panjang umur ada rejeki lah ya Kita mau ke Sumat Utara Oh ke Medan Itu dalam rangka apa tuh? Jamnasnya Xmox Jamnasnya Xmox di Medan Kalau di Banyuwangi kemarin jamnas juga Nah ini tahun ini Tahun depan Di Medan Wah jauh tuh Medan Jakarta Sekitar 1500 lebih Kilonya Nah ini dari Palimantan Dari Balikpapan Kesana Keren sih om Nah om Kita bahas modifikasi dalam mobil ini nih Yang udah modifikasi apa sih om? Dari Xpander Kalau modifikasi yang Standar sih dari jok Jok udah jok Itu di retrim dibungkus? Di backlit Apa di buka ya? Di buka abis ya? Oh di buka abis berarti di retrim ya? Terus Masa HU Head unitnya Head unitnya udah ganti Nah kalau dari kaki-kaki nih om Kaki-kaki apa? Pelek sama ban aja Kalau untuk shock itu masih standar Masih standar ya? Standar Nah om Peer ini sendiri guys Udah ganti Velgnya menggunakan HSR Dan band aja juga pake Acelera Nah gimana om Rasanya setelah ganti velg nih Pake velg HSR Pengalaman om Apa sih nih om? Kalau Kami pun Saya pun Dari ke Jawa Pake Acelera Tidak ada masalah Tidak ada masalah Enak Enak Apa ya? Dibilang empuk-empuk gitu loh Kalau bisa tinggungan tuh gak lari dia Karena om sendiri dari standarnya Xpander Kan di ring 17 nih om Nah om ini pake ring 18 Dengan ukuran bannya juga Dari Acelera Disesuaikan di spek ring 18 ya guys Itu kan juga ada masukan dari Teman-teman komunitas Lebih enaknya seperti itu Komunikasi Bagaimana enaknya ini Makanya ada beberapa teman Pake 18 Oke karena naik satu step itu Udah ganteng pertama Yang kedua Mumpuni karena lebih lebar tapaknya Dari yang standarnya Kalau pengalaman ini agak kokoh ya Kokoh Kalau lihat dari samping nih Kita lihat Tuh Terlihat lebih kokoh Apalagi Xpander ini kan dia Fandernya memetak nih Lebih ganteng Mobil pemilihannya Top nih si om nih Nah dari segi audio nih om Udah ada perubahan gak nih Kalau audio Cuman tambahan ini Kalau kita bilang itu apa ya Semacam kayak bass tube aja lah Oh subwoofer Karena untuk nikmatin suara musik di perjalanan om ya Iya bener Perjalanan sama kan Kalau gak ada Dup-dupnya ngantuk gitu Bener ngantuk kita Apalagi kayak jalan jauh di tol Nah tolnya sama rinda balikpapan Itu halus Kan ngantuk Kalau gak ada bassnya yang Dengar-dengar lagu yang ada bassnya tuh Kayak standar kan Flat aja Nah ini om Tertidur Tertidur nanti Jangan Jadi ditambahin subwoofer guys Ya yang ringan-ringan aja Nah untuk kedepannya nih om Penambahan modifikasi apa sih Yang om makan aku ini Saya mungkin kalau mau penambahan Nanti mau konsultasi nih Mau pakai sok Ganti sok Ganti per Ganti per Ya Tapi kosong sama temen-temen dulu Ya bener Karena modifikasi kan Perlu sharing juga Dan tentunya dalam komunitas itu Ada satu sama lain Pertanyaan Itu pentingnya Bersosialisasi Nanti siapa tau Dari ASR ada Nah Kita dari ASR juga ngeluarin Lowering Kit untuk Xpenda Nah boleh tuh om Jadi om cobain aja nanti ke toko ya Boleh siap om Siap Terima kasih punya Nanti sharing-sharing aja om Boleh Siap om Nah untuk pengalaman om Di toko Belanja Elak nih om Gimana sih nih om Kalau yang Saya ini kan dari kuantum Nah bener Dari kuantum Dari kuantum Dari awal Sampai ibaratnya Sampai sekarang ini Untuk pelayanan bagus Pelayanan bagus Dondog itu banyak fasilitas Dikatakannya free lah ya Iya bener Itu dari pemisian nitrogen Pengecekan Apa-apa Balancing Balancing Bener Itu setiap tanggal 20 Kalau gak salah ya Iya untuk tanggal 20 itu om Sporing itu 75 ribu Ya bener Bener Jadi ya Ada kesempatan ini Kami menggunakan Untuk pengguna ISF Terima kasih banyak nih om Nah saran ke depannya om Untuk ISR apa nih om Kalau saran ke depan sih Ya semoga makin sukses Sudah begitu Produk-produknya Banyak diminati Pencinta mobil Wah Pasti Insya Allah Dan lagi Yang terbaik Terima kasih Iya bener om Apalagi dengan adilnya Atok WASR di Kalimantan nih Ini menjadikan kan Kita membantu Kreativitas Otomotif Di kota Balikpapan Bener Setuju Setuju Nah oke om Terima kasih banyak Sudah mau Sultan tanya-tanya Kita closing bareng Segitu dulu video gue kali ini Jangan lupa di like Di subscribe Dan di komen Untuk kedepannya Jangan di skip-skip Gue Sultan pamit untuk diri Ingat Felak Ingat HSN